Tiga petugas perbatasan Israel tewas dalam sebuah penembakan di perbatasan antara tepi barat dan Jordania pada minggu 8 September kemarin ketika seorang supir truk asal Jordania melepaskan tembakan di lokasi tersebut. Dilansir The Guardian, serangan tersebut terjadi di jembatan Alan Bay yang juga dikenal sebagai jembatan Raja Hussein di sungai Jordaan. Militar Israel menyatakan bahwa seorang pria bersenjata mendekati area perbatasan dari Jordania dengan truknya lalu keluar dari truk dan juga menembaki pasukan keamanan Israel yang berjaga di perbatasan. Penjalan tersebut akhirnya ditembak mati oleh pasukan keamanan namun tiga warga sipil Israel kehilangan jawa. Pihak perundang Jordania telah membuka penyelidikan atas insiden penembakan ini dan perbatasan ditutup sementara. Menurut keterangan keluarganya, pelaku seorang supir truk berusia 39 tahun berasal dari suku Huayrat di Jordania Selatan. Israel pun menutup ketiga penyeberangan daratnya dengan Jordania dan mengerahkan pasukan untuk mengamankan kota Jericho di tepi barat dekat lokasi penyerangan untuk mengantisipasi kemungkinan serangan lanjutan.